Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Sudara-sudari yang terkasih, saya mempunyai apel. Apel ini adalah apelnya Adam dan Hawa di Taman Firdos. Kelihatan dari luar enak sekali, kelihatan dari luar seger. Maka saya simpan di kulkas dan mungkin karena agak lama, saya pernah malu. Begitu ada tamu, saya tunjukkan kepada tamu untuk sarapan. Yo, kalau mau makan apel dulu, kita lihat makan apel biar seger. Dan kemudian apa yang dilihat, ternyata apelnya dalamnya sudah coklat-coklat busuk mengarah ke pembusukan. Karena mungkin sudah lama di kulkas dan semua begitu dibuka sudah busuk lagi. Walaupun masih bisa layak dimakan, tetapi warnanya sudah kelihatan tidak baik. Dari luar kelihatannya baik, tetapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Sudara-sudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang perbandingan Yesus terhadap orang Parisi dan para pemungut cukai. Orang-orang Parisi yang merasa benar, yang sudah merasa semuanya hebat, hidupnya tidak ada kekurangan. Kemudian selalu mengecilkan orang lain, misalnya Ali Taurat dan orang-orang Parisi mengecilkan pemungut cukai. Orang-orang yang berdosa, orang yang sakit, misalnya sejak lahir sudah sakit buta. Itu menurut pandangan mereka, mereka ini berdosa. Karena dosa, maka mereka lahir buta. Karena orang tuanya dosa, maka lahir buta. Yesus memberi contoh terhadap orang itu dengan perumpamaan. Ada dua orang, yang satu, orang-orang Parisi. Yang satu adalah pemungut cukai. Mereka ingin berdoa masuk di baik Allah. Yang satu duduk di depan bahkan berdiri dengan bangganya mengatakan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku berbeda dengan orang-orang lain. Aku tidak seperti pemungut cukai, tidak seperti pencuri. Aku bukan perampok. Aku bukan orang yang merugikan orang lain. Aku selalu memberi persepuluhan setiap pemasukan uang income pekerjaanku. Aku sudah selalu memberi persembahan. Aku memberikan persepuluhan adas intanselasi. Aku bisa menunaikan puasa. Aku bisa melaksanakan semua perintahmu itu. Sementara yang orang pemungut cukai hanya berdiri jauh di belakang sambil menunduk. Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Maka aku berkata kepadamu, Orang yang belakangan itu, yaitu pemungut cukai, Lebih dibenarkan Tuhan daripada orang parisi yang sudah merasa hebat tanpa butuh pertobatan. Sudara-sudari yang terkasih, Saya rasa di tempat kita itu kadang-kadang kita menemukan orang yang merasa diri hebat. Orang yang kalau cerita panjang lebar berapi-api sampai berbusa-busa tentang kebaikannya, tentang perannya, tentang kehebatannya. Tetapi ketika orang-orang melihat dia bahwa dia sebetulnya penuh dengan kelemahan, Cuma ketika diingatkan, diberi masukan, dia akan marah dan tersinggung. Maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang seperti orang parisi yang seakan-akan bangga dengan apa yang sudah diperbuatnya. Merasa hebat, merasa dekat dengan Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan. Sementara orang lain, orang yang masih harus bertobat, Masih harus saya bimbing, masih harus saya temani, masih harus saya bantu. Dan akhirnya dia pun tidak akan pernah berkembang. Dan orang-orang yang merasa butuh pertolongan dari Tuhan itu seperti para pemungut cukai, semakin berkembang. Maka saudara-saudari yang terkasih, pernah saya melihat seseorang yang selalu aktif, kemudian dia selalu merasakan dalam setiap omongan, pergaulan, dia selalu mengatakan, itu harus dibantu, itu harus ditolong. Mungkin baik, tetapi ketika dia semuanya mengandalkan pada dia, dia seakan-akan yang bisa menolong, yang harus terjun, dan orang-orang lain harus mengikuti apa yang dia omongkan. Sementara orang-orang lain itu tidak pernah merasa dianggap yang baik, maka orang lain pun lama-lama malas, lama-lama juga membentengi diri, karena dia merasa bahwa seperti abel tadi, dari luarnya kamu memang hebat, tetapi di dalamnya penuh dengan rampasan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan ulat, penuh dengan kebusukan, karena begitu dibelah, ternyata busuk, warna coklat kehitaman, dan kalau dikeluarkan dari kulkas, akan semakin hitam-hitam, dan semakin cepat. Karena proteksi satlilin yang ada di luarnya, semakin habis menipis, tidak bisa tahan lagi, untuk menutupi kehebatan orang itu, yang kenyataannya adalah rapuh. Salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat.